Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel koreancong dan kali ini kita akan meng-compare dua smartphone ini ya saya lebih fokus ke kameranya aja ya tapi untuk lain-lainnya kita akan bahas-bahas sedikit ya buat referensi aja buat temen-temen lebih suka yang mana kalau kita lihat tampilannya kayak gini lebih suka yang mana ala boba-boba iPhone atau yang kayak apa ya ini pendahulunya kayaknya Huawei ya dulu kayak Huawei kayak gini Xiaomi Xiaomi juga ada yang kayak gini banyak yang modelnya kayak gini pokoknya intinya yang teman-teman lebih suka bulatan satu gede kayak gini atau yang boba iPhone kayak gini ini tadi tampilannya kalau saya sih suka-suka aja sih sama-sama suka kayak gini cukain kayak gini juga suka kalau saya sih nggak pentingin model sih yang penting itu isinya atau fitur-fiturnya Oke sekarang kita akan bahas dari perbedaannya kalau persamaannya ini banyak banget yang pertama dari segi harga dia sama ya ya dia biasa harganya sama kalau yang RAM 8GB internal 256 GB harganya sekitar 1,8 jutaan sih kalau yang RAM 12 internal 256 GB harganya sekitar 2 jutaan lebih sedikit gak sampai Rp2.100.000 itu aja persamaannya untuk varian warnanya ya biasanya warnanya beda-beda intinya ada yang warna gelap kayak gini dan untuk layarnya ini sama-sama-sama gunakan IPS LCD sama-sama 120hz mantep cuma ukurannya beda sedikit sih ITL ini dia ukurannya 6,5 inch lebih sedikit kalau yang ini ukurannya sekitar 6,7 inch bedanya sedikit tapi lebih suka yang mana itu tergantung kita sih dan yang paling beda di layarnya ini dia Infinix ini sudah 500 nit di kecerahan layarnya ya pik dan ini nggak ada keterangannya dan satu lagi dia daya layarnya sudah full HD plus yaitu 1080x2460px sedangkan ITL ini masih HD plus ya yaitu 720x1612px itu beda yang pertama di ketajaman lebih unggul yang Infinix ya daripada ITL untuk kamarannya sama-sama side fingerprint dan juga face unlock ya untuk Androidnya sama-sama Android 13 interface-nya beda sedikit pakai XOX dengan ITL OS untuk prosesornya sama-sama menggunakan Helio G99 ada yang dikasih embel-embel Ultra ada juga yang dikasih embel-embel Ultimate ya intinya sama-sama Antutu nya kira-kira mirip sih di 400 ribuan ya gokil kok untuk Gerscombe nya sama-sama ada untuk NFC sama-sama ada dan untuk speakernya sama-sama stereo gimana kalau teman-teman pengen-engen suaranya seperti ini untuk baterai nya sama-sama 5000 mAh dan charger nya ini yang yang beda ya ya dia lebih unggul punya ITL ITL ini sudah mendukung 45 Watt sedangkan di Infinix dia cuma mentok di 33 Watt pas saya coba nonton YouTube ya batannya kurang lebih sama ya ITL berkurang 7% Infinix kurang 8% tapi untuk charger nya walaupun lebih gede punya ITL tapi pas saya coba ngecas ternyata awal-awal itu 10 menit pertama punya Infinix dia bertambah 15% ini menambah 16% berikutnya sama-sama bertambah-sama bertambah 27% ya ya kurang lebih sama lah dan sekarang kita bahas bagian kameranya di bagian belakang ini ada kamera yang ini beda banget sih ya punya ITL ini cuman satu kamera lensa yang berfungsi satunya ini kurang tahu sih ya kayaknya cuma untuk AI atau auxiliary lens ya sedangkan di Infinix ini ada tiga kamera tiga boba yang mana kamera tiga tiganya ini ada spesifikasinya yaitu kamera kamera utamanya gede banget 108 megapiksel banding yang punya ITL cuma 50 megapiksel ini 108 megapiksel dan 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel AI cam dan lagi-lagi di kamera depannya di kamera depannya ini punya ITL cuma 8 megapiksel sedangkan punya Infinix dia 32 megapiksel gede banget katanya Ultra clear kamera tapi untuk fitur-fiturnya kedua ini mirip sih sama-sama ada video ganda sama-sama ada mode mode portraitnya sama-sama ada Ace-nya sama-sama bisa zoom sampai 10 kali sama-sama juga ada mode portraitnya di videonya ya pokoknya sama persis cuma bedanya tuh luasnya luasnya ini beda banget ya punya Infinix ini lebih luas jangkauannya sedangkan punya ITL ini dia lebih nge-crop jadi kalau bagian ini saya lebih suka punya Infinix dia lebih wide ya jadi dia lebih terjangkauannya lebih banyak sedangkan punya ITL ini dia lebih nge-crop aja ya jadi buat nge-vlog ini masih kurang sih yang kelihatan cuma muka kita doang badan kita kurang gitu dan kalau kita bahas bagian terakhir yang paling beda itu kalau Infinix ini dia dimatikan diangkat dia nyala sedangkan punya ITL ini dia diangkat ga nyala matikan ya diangkat ga nyala harus kita tekan kayak gini atau kita ketuk dua kali ketuk dua kalinya sama-sama ada ya cuma ini kalau kita matikan kita tidurin kita angkat yang nyala cuma punya Infinix ya sebagian orang mungkin ini nggak penting ya ini hal kecil menurut saya tapi penting banget buat saya sih pemakai Android atau pengguna Android kalau kita angkat kayak gini langsung buka face unlocknya itu menurut saya sih penting banget sih kalau pengguna Android tapi kalau pengguna iPhone ya tetap digeser juga sih walaupun diangkat kayak gini kalau Android kan enggak dibuka dan diangkat langsung buka gini ini menurut saya sih penting banget ya untuk perekaman video dan sebetulnya kita akan tes diurangan terbuka let's go Oke ini dia perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 40 Pro dengan ITL RS4 kalau kita lihat di layar sih disini saya lihat kalau lebih white punya Infinix ya punya Infinix ini dia disini enggak paralon itu kelihatannya sedangkan di ITL nggak kelihatan dan luasnya disini kita bisa lihat ini jumlahnya banyak kan disini cuman ada tempat ya nih ya sampai ada enam jadi lebih white punya Infinix ya dan juga kalau kita lihat di atas ini langitnya lebih biru di Infinix ya kalau di ITL dia agak pucat ya agak warm gitu warnanya kalau di Infinix ini dia agak cool ya kayak Samsung dengan iPhone kalau iPhone kan dia apa ya dia cool kalau iPhone dia warm sedangkan Samsung dia cool ya kita bisa lihat ini ini kestabilannya kalau kita jalanin biasa 1080p 30fps kita coba buat lari bagaimana kestabilannya ya nanti biar teman-teman nilai sendiri sih lebih stabil yang mana apakah ITL RS4 atau Infinix Hot 40 ya Pro kalau kamera belakangnya kita ganti ke kamera depan Oke ini dia perekaman kamera depan dari Infinix Hot 40 Pro dengan ITL RS4 teman-teman bisa nilai sendiri sih kualitas kameranya karena ITL ini dia krom banget ya sedangkan di Infinix dia lebih wide lebih lebar kalau buat nge-vlog saya lebih suka punya ITL sih eh punya Infinix sih sering ketukar ketukar guys dia overexposed ya bagian kamera belakang kita ganti kayak gini karena ngangguh birunya guys birunya kayak gini kita coba buat lari sedikit lebih stabil yang mana kalau kita lihat di layar sih sama-sama agak goyang ya sama-sama enggak stabil cuma ini yang saya kurang suka dari ITL ini dia ngekrom banget sih Oke dia perekaman kamera belakang dari ini Infinix Hot 40 Pro dengan ini ITL RS4 kalau kita lihat di layar sih lebih terang punya ITL ya punya ITL ini lebih terang sedangkan punya Infinix gelap banget ya dan kalau kita coba tidak putar ke wajah kayak gini ini di kamera belakangnya ya teman-teman bisa dari sendiri sih kalau malam-malam kayak gini kalau dari penglihatan saya itu lebih terang punya ITL yang ini ya daripada yang punya Infinix yang ini gelap banget sih ini harganya 1,5 dengan 1,6 ya tapi terkaitu internal juga ini yang intinya 128 GB dan sekarang kita lihat di kamera depannya di kamera depan ini kurang lebih sama ya cuma ngekrom ya punya ITL ini krom banget sih Iya ngekrom banget jadi lebih luas punya air punya ITL punya item punya Infinix nah ini betul-betul dari sendiri sih tapi untuk terangnya ini sama-sama ada face tracking nya ya kalau kelihatan baja kayak gini ada face tracking nya punya ya dan kayak gini tuh kurang lebih sama ya cuma nggak kromnya punya ITL kayak gini untuk tampilan video gandanya kurang lebih sama ya lebih switch nya juga sama di bagian sini kita switch-switch sama sih tampilannya sama semua dan kalau kamera belakangnya kayak gini kalau mode blur nya ya atau mode portrait nya bagaimana lebih suka sama lebih suka yang mana kalau menurut saya sih mirip-mirip ya 11-12 ya ITL dengan infini gitu sama sih kayaknya dan ini dia untuk video bokehnya atau video apa namanya sinematiknya di iPhone dan Samsung video portrait nya jadi bagian background ini blur ya ini kamera depannya dan untuk hasil hasil fotonya sih menurutku lebih cool punya Infinix ya apalagi punya Infinix itu lebih white lebih lebar daripada ITL ya teman-teman bisa lihat sendiri sih perbedaannya tapi ini kadang memang lebih dramatis punya ITL ya kalau mode portrait nya tapi kalau kita coba buat ngezoom dan kalau kita perhatikan di langitnya itu lebih biru lebih cool punya Infinix ya punya ITL itu agak warm kayak di iPhone ya dan kalau kita gunakan malam-malam ya lebih terang punya Infinix ya ya lebih terang punya Infinix apalagi kalau kita gunakan mode malamnya keren banget kamera depannya kalau kita gunakan kamera belakangnya sama aja lebih terang punya Infinix ya tapi kalau di video memang lebih terang punya ITL tapi kalau foto ini lebih terang punya Infinix ya jauh banget sih perbedaannya oke itu dia hasil perkawal video dan juga cepetan foto dari ITL SRS4 dan Infinix Hot 40 Pro ya kali ini saya baru ngerasain Infinix versi Hot ini yang ada stabilisasinya sebelumnya saya sudah lama nggak unboxing yang versi Hot nya ya Hot 30 belum ya tapi langsung ke Hot 40 ini keren banget sih pokoknya dua smartphone ini ya semoga jadi proper dari brand-brand lain yang ngasih stabilisasi di harga 1 jutaan dengan charger ngebut sama-sama ngebutnya ya ada stabilisasinya mode Pro ada mode dual video ada slow motion nya ada pokoknya ini sudah paket lengkap banget apalagi infini kameranya sudah 108 megapixel gokil parah yang lainnya di harga 3 jutaan pokoknya gokil parah intinya kalau dia saya suruh milih antara dua smartphone ini mungkin saya pilih ke Infinix aja karena lebih banyak yang saya butuhin sih terutama di bagian kamera yang wide banget daripada yang ini punya ITL ini ngeperombangan tapi kalau teman-teman nggak penting wide nya ini juga gokil apalagi layarnya lebih compact lebih kecil daripada Infinix ya itu tuh harga sama sih jadi teman-teman pilih yang mana kalau saya ke tim Infinix sih oke mungkin segini aja sih compare kita kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami jangan lupa yang buruk belakangan silahkan tekan tombol subscribe kalau suka di like kalau nggak suka diabaikan saja sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh